Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Novita Halsari Aswanti dengan NIM 4401418083 Saya dari Pendidikan Biologi Rombol 3 Angkatan 2018 Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi persilangan di hibrid Nah, persilangan di hibrid adalah persilangan atau perkawinan antara dua individu Dengan dua sifat yang berbeda yang akan menghasilkan 4 gamet Kemudian, ada pun tujuan dari simulasi kali ini Yang pertama adalah untuk menunjukkan adanya prinsip berpasangan secara bebas Yang kedua, untuk membuktikan adanya perbandingan fenotip 9 banding 3 banding 3 banding 1 Kemudian, tujuan yang ketiga adalah dapat menggunakan uji T-square dalam analisis genetika Mendel Berikut adalah video langkah praktikum dari persilangan di hibrid Selamat menyaksikan Nah, jadi alat dan bahan yang digunakan pada praktikum simulasi di hibrid kali ini Untuk bahannya ada 4 macam warna kertas yang berbeda Kemudian, untuk alatnya ada gunting dan juga ada spidol Nah, kemudian 4 macam warna kertas yang berbeda ini Masing-masing warna kita gunting menjadi 48 buah Kebetulan, disini sudah saya gunting menjadi 48 buah Nah, setelah digunting menjadi 48 buah Kita tentukan simbol gen yang mewakili untuk tiap warna kertas ini Disini saya sudah menentukan simbol gennya Jadi, untuk warna merah diwakili dengan simbol M besar Yang berarti memiliki sifat manis dominan Kemudian, warna pink yang diwakili dengan simbol M kecil Yang berarti memiliki sifat masam resesif Kemudian, warna biru yang diwakili dengan simbol B besar Yang berarti memiliki sifat bulat dominan Kemudian, warna ungu yang diwakili dengan simbol B kecil Yaitu memiliki sifat lonjong resesif Nah, setelah kita sudah menentukan sifat-sifat yang mewakili gen tersebut Langkah kedua, yaitu kita pisahkan 4 warna ini menjadi 2 bagian yang sama Nah, ini adalah 4 warna yang sudah dipisah menjadi 2 bagian yang sama Satu untuk gamet betina dan satunya lagi untuk gamet jantan Nah, kemudian kita akan menggabungkan 2 sifat gen menjadi 1 dengan kombinasi gen Nah, untuk mempermudah dan memperjelas proses cara kerja dari simulasi ini Maka, saya akan memisahkan masing-masing warna pada gamet jantan dan gamet betina Menjadi 2 bagian agar mempermudah dalam proses penggabungan Ini adalah 4 warna pada masing-masing gamet yang telah saya kelompokkan Sesuai dengan kombinasi gen yang telah ditentukan Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menggabungkan 2 sifat gen menjadi 1 Nah, seperti ini Contoh nih ya, pada kombinasi gen B kecil dengan M kecil Nah, ini kita kelompokkan menjadi 1 atau kita gabungkan dengan cara dilipat seperti ini Nah, proses ini kita lakukan untuk semua sifat gen pada gamet ini Jadi, kita lakukan kombinasi 2 sifat gen menjadi 1 sesuai dengan yang sudah saya kelompokkan ini Ini adalah kombinasi gen yang sudah dilakukan pada gamet betina maupun gamet jantan Nah, kemudian Oh ya, ini gen yang sudah bergabung ini disebut dengan gamet Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencampur gamet ini 4 gamet ini Kita campur Yang ini juga kita campur Seperti ini Nah, kemudian kalau sudah Langkah berikutnya adalah dimasukkan ke dalam kantong Dan diambil secara acak Dari masing-masing kantong tersebut Nah, kebetulan ini saya tidak ada kantong teman-teman Jadi, saya akan mengambil secara acak dengan cara menutup mata Nih, contoh Saya ambil 1 dari gamet betina dan 1 dari gamet jantan Kemudian, kita pertemukan Nah, kita buka M besar-m besar dan B besar-B besar Nah, hasilnya ini kita catat pada tabel pengamatan Nah, setelah melakukan pengambilan secara acak Nah, setelah kita memperoleh data genotip tersebut Kita dapat membuat data fenotip seperti yang ditampilkan ini Setelah memperoleh data Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan uji C-square Berikut adalah tabel analisis data menggunakan uji C-square F-O adalah frekuensi objektif Yaitu jumlah fenotip berdasarkan hasil praktikum Kemudian, F-H adalah frekuensi harapan Yaitu jumlah fenotip berdasarkan teori yang sudah ada Yaitu hukum Mendel 2 dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1 Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan berdasarkan F-O dan F-H yang sudah ada Yang pertama adalah mengurangkan F-O dikurangi dengan F-H Kemudian, hasilnya dikuadratkan dan dibagi dengan F-H Sehingga, diperoleh jumlah X-square hitung yaitu 0,14 Setelah memperoleh hasil tersebut Langkah selanjutnya adalah menghitung derajat kebebasan Dengan rumus N dikurangi 1 N adalah jumlah dari fenotip Yaitu ada 4 Sehingga derajat kebebasannya ada 3 Kemudian, A-nya ada 0,05 Sehingga X-square tabel adalah 7,82 X-square hitung lebih kecil dari X-square tabel Sehingga H0 diterima Dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil praktikum dengan hukum Mendel 2 Atau bisa dikatakan hasil pengamatan sesuai dengan hukum Mendel 2 Kesimpulan dari praktikum simulasi persilangan di hibrit kali ini Yang pertama, bahwa pada persilangan di hibrit Alel-alel yang akan memisah akan mengelompok secara bebas Yang kedua, terbukti bahwa perbendingan hukum Mendel pada persilangan di hibrit Yaitu pada fenotip 9 banding 3 banding 3 banding 1 Atau mendekati dengan dibuktikan pada hasil analisis uji C-square Yaitu H0 diterima Kemudian yang ketiga, berdasarkan analisis uji C-square Diperoleh X-square hitung yaitu 0,14 Dan jika dibandingkan dengan X-square tabel yaitu 7,82 Yang berarti X-square hitung lebih kecil dari X-square tabel Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima Dan tidak ada perbedaan yang signifikan Antara teori atau hukum Mendel kedua dengan hasil praktikum Sekian video dari saya Apabila ada kesalahan saya, mohon maaf Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh